Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru berhasil meringkus satu pelaku jambret sadis di Kota Pekanbaru. Dari pemeriksaan pelaku diketahui masih di bawah umur atau belajar. MH, pelaku jambret sadis ini dibekuk oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krim Polresta pada selasa kemarin di salah satu hotel di Pekanbaru saat melakukan pesta sabu. MH dibekuk karena diduga telah melakukan aksi penjabretan di Jalan Patrimura, Kota Pekanbaru dengan korban seorang wanita yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah terjatuh dari motor yang dikendarai korban. Dari hasil pemeriksaan, MH ternyata masih berusia 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar. Dalam kasus itu, petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang berhasil kabur. Modus para pelaku memepet korban menggunakan sepeda motor dan menarik kalung emas yang digunakan korban hingga terjatuh. Selain kasus yang menjerat seorang pelajar itu, petugas kepolisian juga berhasil meringkus dua kawanan jambret lainnya saat berpesta sabu bersama pelaku MH. Menurut Kapolresta Pekanbaru, Kombes Nandang Mumin Wijaya, uang hasil kejahatan para pelaku digunakan untuk membeli narkoba dan menyewa hotel. Yang pelaku ini adalah pelaku jambret atau pelaku pencurian dengan kekerasan yang melakukan aksinya di jalan Patimura, Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2020 mengakibatkan korbannya seorang ibu atas nama Almarhumah, Ibu Sumiyati, meninggal dunia di TKP. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti tiga sepeda motor dan barang bukti lainnya. Pihak yang menghimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati saat berkendara dengan tidak membawa barang berharga yang mencolok yang nantinya dapat mengundang tindak kejahatan. Soyino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau